Subscribe, like and comment my youtube channel, semoga yang subscribe, sukses di masa depan. MotoGP 2024 menjadi musim yang sulit untuk memecah dominasi Ducati yang memiliki 8 motor di bawah bendera 4 tim yang berbeda. Terkini, pabrikan Italia itu masih belum dibendung dalam seri GP Jerman yang digelar di Saksenring melalui si Francisco Bagnaya. Jebolan Akademi Balap Valentino Rossi tersebut keluar sebagai pemenang dan mengambil alih puncak klasemen sementara. Kemenangan di GP Jerman didapatkan si Bagnaya setelah rival terkuatnya dari Pramak Racing si Jorge Martin mengalami crash. Reader asal Spanyol itu kehilangan kendali laju motor Ducati Desmosedici GP24 saat sedang memimpin dan melaju di tikungan 1. Rasa sesakian membuncah di kubu si Martin lantaran momensial itu terjadi ketiga lomba tinggal menyisakan dua putaran terakhir. Saat kesialan menimpa si Martin, hasil manis didapatkan mitra Ducati lainnya Gresini Racing melalui si Mark Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien itu mengalami balapan 30 putaran itu dari posisi ke-13 dengan motor berspesifikasi tahun lalu. Meski mengeber motor lawas, si Marquez berhasil naik secara perlahan guna menuntaskan seri ini di urutan kedua. Podium GP Jerman kian istimewa bagi peraih 8 gelar juara dunia itu. Pasalnya, adik sekaligus rekan setimnya di Gresini Racing si Alex Marquez finish di tempat ketiga. Bagi Sibak Naya, torehan di GP Jerman kemarin benar-benar menggambarkan betapa kuatnya Ducati pada MotoGP 2024 ini. Bagaimana tidak, dengan 8 motor di lintasan membuat pasukan Borgo Panigale memiliki lebih banyak data untuk pengembangan. Kami memiliki 8 pembalap, jadi Anda bisa melihat jelas di mana seseorang melakukan pekerjaan baik, ucap Bak Naya. Hal tersebut menjadi keuntungan juga bagi si Bak Naya di mana dia bisa mengamati kelebihan rekannya seperti si Martin dan si Marquez. Itulah yang terjadi pada GP Jerman, Reader berusia 27 tahun itu bisa dengan mudah melihat kekuatan MC Artin dan si Marquez untuk membuatnya melaju kencang. Seperti di sini, Martin sangat kudat di tikungan 8, ucap si Bak Naya. Si Mark Marquez juga sangat kuat di tikungan 7, saya sendiri kuat di tikungan 9,10 dan 11. Dengan banyak pembalap, lebih banyak data yang dimiliki dan akan semakin mudah untuk membuat kemajuan, imbunya.